Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Weti Diyunengsi Kali ini kita masih membahas bab sirkulasi darah yaitu materi sistem limfatik Oke disimak baik-baik ya Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi sistem limfa Fungsi sistem limfa yaitu mengembalikan kelebihan cairan jaringan Yang kedua mengeluarkan zat toksin dan sel yang rusak Fungsi yang ketiga mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi Fungsi yang keempat mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah Fungsi yang kelima menyaring dan menghancurkan mikroorganisme Dan fungsi yang keenam adalah menghasilkan zat antibody untuk melindungi tubuh Selanjutnya kita akan bahas sistem limfatik terdiri dari tiga macam Yang pertama adalah organ limfa Yang kedua pembuluh limfa Dan yang ketiga adalah cairan limfa Nah komponen sistem limfatik ini akan kita bahas satu persatu Yang pertama kita bahas adalah organ limfa Organ limfa terdiri dari nodus limfa Nodus limfa berfungsi untuk menghancurkan partikel asing Agar tidak menyebar ke jaringan tubuh Nah di bagian tubuh kita ada beberapa letak nodus limfa Yaitu nodus submaksila di dasar mulut Nodus cervix di bagian leher Nodus limfa supratroklear di bagian siku Nodus limfa di bagian ketiak Dan nodus inguen di bagian lipat paha Nah organ limfa yang lain yaitu adanya kelenjar timus Fungsi dari kelenjar timus adalah memproduksi limfosite atau kekebalan tubuh Selanjutnya ada organ limfa yang lain yaitu kelenjar amandel Amandel terletak di bagian kanan kiri faring di belakang rongga mulut Bila terjadi infeksi maka akan meradang Fungsi dari amandel adalah menahan mikroorganisme yang masuk melalui hidung, mulut, dan kerongkongan Selanjutnya organ limfa yang lain adalah adanya limpa atau lien Nah bisa kalian lihat gambar ya Limpa terletak di sebelah kiri perut Fungsi dari limpa adalah Menghasilkan limfosite dan antibodi tubuh Yang kedua menghancurkan sel darah putih leukosite dan trombosite Yang ketiga menghasilkan sel darah merah pada saat janin Nah selanjutnya kita bahas komponen limpa yang lain yaitu pembuluh limfa Pembuluh limfa merupakan vena kecil yang memiliki banyak katuk Berdinding tipis dan sangat permeable Contohnya adanya lakteal yaitu kapiler limfa Yang terdapat pada usus halus untuk membawa lemak ke peredaran darah Selanjutnya komponen yang lain ada cairan limfa atau getah bening Cairan ini merupakan cairan yang diabsorpsi atau diserap di dalam kapiler limfa Berwarna kekuningan berisi protein plasma, limfosite, trombosite, fibrinogen, lemak, oksigen tanpa eritrosite dan karbon dioksida Selanjutnya kita akan membahas aliran limfa Faktor yang menggerakkan cairan limfa adalah kontraksi otot-otot Kemudian ada faktor inspirasi dan ekspirasi rongga dada Serta pemijatan tubuh Ternyata olahraga dapat meningkatkan aliran limfa sebanyak 5-15 kali Kebalikannya pada saat istirahat cairan limfa akan menjadi sangat lambat Sirkulasi cairan limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan yang masuk ke kapiler limfa Selanjutnya ke saluran penampung dan diteruskan ke pembuluh limfa yang besar Kemudian bergabung membentuk trunkus limfa utama Nah sekarang kita bicarakan batang saluran limfa utama Coba perhatikan gambar ya Ada 2 macam trunkus atau batang saluran limfa utama Yang pertama adalah duktus limfa tikus sinistra atau bagian kiri Atau yang dikenal dengan duktus thoracicus Mengumpulkan cairan limfa dari bagian kepala kiri Leher kiri, dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, alat dalam rongga perut Nah batang saluran limfa utama yang kedua yaitu duktus limfa tikus dextra atau bagian kanan Menerima cairan limfa dari kepala bagian kanan, leher kanan, dada kanan Lengan sebelah kanan, trunkus bronchocmediastinal kanan atau rongga dada kanan Nah demikian tadi materi tentang sistem limfatik Selanjutnya akan kita bahas gangguan sistem peredaran darah Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh